Puluhan hektare hutan dan lahan di Moro Jambi ludus terbakar. Paling banyak terjadi di kecamatan Kumpeh yang mencapai 21 hektare. Angka tersebut terhitung dari Januari hingga awal bulan Oktober tahun ini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Becana Daerah atau BPBD Kabupaten Moro Jambi, tercatat sudah 72,96 luas lahan yang hangus terbakar yang tersebar di 9 kecamatan. Untuk lahan yang paling luas terjadi di kecamatan Kumpeh Ulu mencapai 21 hektare, di susul kecamatan Marosebo 10,1 hektare, sedangkan 7 kecamatan lainnya masih di bawah 10 hektare. Sementara untuk titik hotspot yang terpantau dari alat milik BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mencapai 58 titik. Hingga kini puluhan tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan masih disiagakan 24 jam, mengingat kebakaran lahan terus terjadi di berbagai kecamatan. Kemudian coca panas ekstrim dan kondisi lahan kering membuat lahan mudah terbakar dan meluas. Sekretaris BPBD Moro Jambi Dodi Dorista mengatakan, meski wilayah Moro Jambi berada pada perolihan musim, status siaga karhutlah masih akan berlangsung hingga bulan November mendata. Moro Jambi saat ini memang masih dalam siaga bencana ya statusnya. Kemudian juga masih keadaan kabut asap, belum ada hujan. Itu sampai November ya, jaga bencana itu. Hingga saat ini pun kami masih menempatkan pusku-pusku, terutama di pusku TRC. Yasseri Nurhadi, Jambi TV.